Hey apa kabar semua Hari ini kebetulan saya gak lagi-lagi di rumah Lagi tidak bekerja Jadi Saya ingin Ngoprol-ngoprol bercerita-cerita sedikit Tentang Yang namanya hidup Tentang pengalaman pribadi Tentang Sesuatu yang kita alami Tentang global dunia ini Ya Kita sebut saja namanya The decline of the Western society Saat ini Kita sedang memasuki era global Dimana-mana terjadi perubahan Sebetulnya Kalau menurut saya Dari sosial budaya Kita orang Indonesia Sebenarnya lebih maju Daripada para bule-bule ini Di dalam yang namanya Emansipasi Tapi kebanyakan Kita menjadi salah Mengertikan sebuah emansipasi Karena pergerakan-pergerakan yang sedang terjadi Di dunia barat Sekarang ya Dari politik-politiknya Kalau kalian tahu gak Itu Sekarang di Amerika Sedang terjadi banyak Politik Pergantian politik Kalian tahu gak Kalau ini mau berbicara tentang komunis ya Di Indonesia masih ribut-ribut masalah komunis Kalian tahu gak Apa yang sekarang sedang terjadi Di dunia barat Terutama di Amerika Paham-paham Kiri katanya Kalian tahu paham kiri itu apa Itu orang-orang yang dicat-cat rambutnya Yang Yang lagi Emansipasi tentang LGBT Tentang Emansipasi wanita Tentang Inklusif lah Kalau ya Kalau golongan-golongan tertentu Ternyata Dari setiap penelitian Seperti yang dilakukan oleh Profesor Profesor apa gak itu ya Si Jordan Jordan Peterson Dari Kanada Orang-orang yang sangat terkenal Atau Unrotate Atau Pierce Morgan ya Kalau ini kita berbicara tentang Global ini kita Coba Kita lihat Dari media yang berbeda Ingat gak itu Yang BLM Yang terjadi di Amerika Black Lives Matter Katanya Orang-orang itu kan sebuah kebohongan besar itu Terus sekarang sedang terjadi Banyak sekali Banyak sekali yang terjadi Yang Mengerikan Sedang terjadi Sangat mengerikan Jadi Ini sekarang Lagi musim para LGBT Social warrior Social justice warrior ya Kalau kita bilang disini Orang-orang Atau karen gitu Kalau seandainya kalian mengerti Apa yang sekarang terjadi Di dunia bule itu Di dunia barat itu Kalian akan kaget Itu paham-paham tersebut Mereka tuh Suka berteriak-teriak LGBT Yang itu Coba kalian lihat Coba cari-cari nanti ya Sampai Sampai Markas PBB Benderanya Semuanya diganti Jadi benderanya LGBT Coba periksa Google kalau gak Saya gak percaya Google lah Kalau kalian gak percaya Jadi Apa yang sekarang terjadi itu Ternyata Itu paham kiri Pahamnya Mau Tau kalian tau mau Mau itu Chairman mau itu Ingat Yang buku merahnya Komunis Situ berbeda dengan Komunis dari Rusia Ya Ini yang Repolitioner itu Itu lah yang sekarang Terjadi di Amerika Yang namanya Antifa Antifaxis Ya itu namanya Antifa itu BLM Black Lives Matter Ingat itu Waktu rame-rame Mereka itu Lagi protes-protes Di Amerika Hancur-hancurin itu Itu semuanya Berpahan kiri Itu komunis semuanya Kalau kalian percaya Kalau gak percaya Coba lihat Mereka berbicara Itu komrat Atau apa namanya itu Pokoknya Ya memang itu Pergerakan komunis semua Makanya gak Membungungkan Ketika dikatakan Masalah Komunis Masalah-masalah Komunis yang di Indonesia Sebenarnya saya susah Menerangkan Memang iya Memang sedang terjadi Pergerakan paham-paham Komunis Yang Sedang merebut Remaja Di Amerika Sekarang itu Mereka itu Mengeluarkan buku Ya Mengeluarkan buku Buat anak-anak kecil Cara Cara Berhubungan seks Antara Sesama jenis Serius ya Gak bohong Coba kalian lihat nanti Itu lagi banyak sekali Banyak sekali lagi diributkan sekarang Di sekolah-sekolah Makanya sekarang kan terjadi Terjadi banyak Keributan di luar negeri Itu antara Biden Dengan Trump Trump itu Orang beragama Dia itu tidak suka Seperti pekerjaan si Biden Biden masih Kemarin lihat coba itu Biden itu Buat Buat Apa namanya Pride month itu LGBT Dundang semuanya Ke kebun Ke apa Ke gedung putih Mereka disana Menunjukin Apa namanya Pamer-pamer Buah dada itu Kalian gak Kaget kalian Kalau kalian Mau mengerti Apa yang sekarang terjadi Di dunia itu Ini tak Lebih Tak terlepas Dari Apa yang dilakukan Oleh TikTok 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 itu Berbeda sekali Tiktok yang Di 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 Cina itu Berbeda dengan Tiktok yang Ini saya bukan Anticana ya Bukan Ini mana saya Kalau saya pro-pro aja ya Tapi Amerika Sekarang lagi diserbu Oleh yang namanya Paham komunis Jadi mereka melakukannya Lewat Tiktok itu Tencent Mereka itu Melakukan Apa Apa namanya Pencucian otak lah Coba lihat itu Di Indonesia juga Yang joget-joget aja Lip sync Padahal sebenarnya Apaan sih itunya Apa namanya Gunanya Banyak yang terkenal Di Di Cina itu TikToknya itu Sangat berbeda Dengan ada Apa yang ada Di luar dari Cina Mereka memang Betul-betul ingin Menghancurkan Budaya Barat Dan ingin Memasukkan Budaya Komunis Saya jarang berbicara Seperti ini Ini seperti Konspirasi teori Katanya Tapi inilah kenyataan Memang iya Sedang terjadi Jadi kita mau bilang apa Memang itu Sedang terjadi Jadi ini Sekarang ini Jaman-jaman Yang aneh itu Itu saya bilang Antifa LGBT Yang Yang Masalah pronounce Disini kan Nama orang itu Sekarang kan Kamu gak bisa bilang Si or he Kita tahu Kamu bilang Dia itu Sudah ada Hampir 100 Dia pronounce nya Kalian mengerti Maksud saya Jadi Kalau Saya Bisa nanti Saya bisa ngaku Ini saya laki-laki perempuan Atau saya Pokoknya ini Aneh lah itu Pronouns itu namanya Coba kalian google lah Nanti ya Nanti Aduh Susah menjelaskan Nah maksud saya Begini nih Jadi apa yang sekarang Sedang terjadi Di Indonesia itu Eh Di Amerika itu Dia Global dia Coba kita perhatikan Dari perang antara Rusia Dengan Dengan Amerika Dengan propaganda Propaganda Nah Ini sekarang Jadi namanya nih Walk dia ya Kalau bahasa Inggris Itu Komunis baru Namanya Tapi disebut Walk Mereka itu Ya Yang pokoknya Gana-gana lah Di tiktok itu Tapi Pahamnya ya Paham komunis Dan banyak itu Mereka menuntut ini Menuntut itu Menuntut itu Ada perempuan Kamu gak boleh Manggil dia perempuan Nanti kamu salah Manggil dia Kamu bisa Berbahaya Perempuan Udah sekarang Bisa Laki-laki Tuh dia Thomas namanya Menang dia Berenang Melawan perempuan Padahal dia laki-laki aslinya Perenang asli ya Itu Kontroversi di Amerika juga Sekarang Di luar negeri Kita di Indonesia mungkin Melihat Tapi gak melihat Apa yang sekarang Perubahan-perubahan Yang terjadi Di luar negeri Seperti Nah Kemarin Mereka itu Mengeluarkan Undang-undang baru Yang Melegalkan Aborsi itu Melegalkan Aborsi Di atas Kalau biasanya kan Di bawah 3 bulan itu Aborsi boleh Contohnya Di Indonesia juga Saya rasa bisa Tapi kalau di bawah Di atas 5 bulan itu Itu illegal Kalau menurut saya Saya juga Setuju Sudah makhluk hidup Kalau menurut saya Jadi saya Tidak mendukung Sama sekali Nah Ini Saya tidak mau Menyinggung masalah Tentang band Indonesia itu Yang Cewek-cewek kecil Yang Tidak mengerti Apa-apaan itu Wah Langsung dia Bangga dia Buat lagu Buat lagu Tentang itu Mendukung Undang-undang itu Tapi sebenarnya Bukan salah mereka Adik-adik itu Setelah saya perhatikan Nah inilah dia Agen-agen TikTok Agen-agen TikTok Jadi mereka melihat Sebuah Mereka melihat di TikTok Melihat di mana-mana Di YouTube Di social media Apa yang sekarang Yang lagi trending Jadi mereka cepat Cepat gabung itu Cepat gerangkul Sama mereka Mereka rangkul itu Seperti Kalau kalian masih ingat Kemarin-kemarin Ada orang main Main drum Apa itu Drum Macam apa itu Yang Yang pernah melihat Yang di Yang banyak di YouTube Atau di Instagram Maksudnya begini nih Kalian ingat Enggak radio Kenapa saya tidak suka Dengan radio Anti dengan radio Karena buat saya radio itu Menjuci pot Menjuci saya Jujur Jadi sebenarnya lagunya Lagu Gak bagus gitu Banyak sekali lagu Kok mengapa itu Itu aja yang diputar lagunya Coba Ada gak mikir ke sana Ya kan Dipromosikan Itu lagi Itu lagi Itu lagi Itu lagi Itu lagi Jadi kita muat melihatnya Nah Makanya saya tidak suka Dengan radio Sama sekali Saya tidak membeli ke radio Nah maksud saya Di situ tuh Jadi kita itu Tanpa terasa Kita sedang dicuci Otak kita Kita dipaksakan Dengan sesuatu Yang Tidak benar Dengan agen-agen Seperti agen-agen TikTok Yang saya bilang barusan Lagi banyak ini Jadi mereka Ngambil kesempatan Mereka lihat Wah Ada Ada anak kecil Dari Indonesia Apa namanya Mereka bisa main gitar Bisa bernyanyi Bawain lagu-lagunya Siapa namanya Melika Gailika Rage Against The Machine Atau siapalah itu ya Banyak mereka Aku selalu bilang Atau siapalah itu Nah maksudnya begini nih Kalau yang masih Ingat Beberapa Waktu Perang Irak Dulu Ada Metallica pernah itu tuh Wah Bergembor Bahwa ini band Ini namanya ini Mereka berdukung Habis-habisan Dari Irak Tapi Klise juga Kalau kita pikir-pikir Soalnya kenapa Waktu itu Mereka bilang itu Tentang apa Cerita-tentang itu Saya pikir Band-nya bagus Lepasannya Itu aja Sampai hari ini Tidak kelihatan Entah kemana band-nya Nah Tapi waktu itu TikTok Belum Belum gila-gilanya Kalau yang tahu itu mungkin Yang melihat metal hammer lah Atau di Ya Kalau saya dulu Waktu itu berlangganan metal hammer Saya dulu Jadi disitu dulu Itu Metallica itu Mempromosikan band dari Dari Irak Saya lupa namanya Itu lah Panjang namanya Nah maksud saya begini Kalau sekarang kan Dunia kan Jaman-jaman viral Apa-apa saja viral Itu Yang seperti baby metal Itu kan Coba lihat Itu kan sensasi kan Terus Sekarang ada Ada Yang Yang Pesok Bas Copet itu Sebenarnya Memang ini mereka siapa Memang ini Memang ini mereka siapa Coba Begitu aja kan Bukannya hebat sekali mereka Karena perempuan Bisa main gitar Nah Katanya equality Ingin memiliki Persama Apa namanya Laki-laki dan perempuan itu Sama Gak ada bedanya Jadi kok kaget sekali Karena perempuan bisa bermain gitar Karena Karena Bisa bernyanyi Gak usah itu Terus karena mereka Pakai ituan Pakai Apa namanya Hijab katanya Coba Coba dulu The irony Ironinya Tentang Tentang masalah ini Yang saya katakan Yang saya katakan tadi Mereka itu Diambil oleh Agen-agen Agen TikTok Seperti agen-agen TikTok itu Jadi mereka langsung Melihat Mereka bisa menjual Kalau kita perhatikan Saya lihat kok Cara mereka Cara kerjanya Cara Show nya Saya juga mengerti kok Nah Disitu dia Jadi Di era global sekarang Kita banyak Tidak mengerti Ya Apa sebenarnya Yang terjadi Kita Masalah emansipasi Masalah emansipasi Indonesia itu Emansipasi nya tinggi Coba lihat Bos kita siapa Coba Ibu Megawati kan Bagaimana pun juga Sedangkan Siapa namanya Bapak Jokowi Masih takut-takut gak Dengan Ibu Megawati Dia mau bilang bagaimana pun juga Iya dia bos dia Jadi Yang namanya emansipasi itu Indonesia itu bukan Bukan buta Karena kita orang Asia itu Kita anggap kita itu bodoh Jangan berpikir seperti itu Kita bukan orang bodoh Kita bukan orang bodoh Dan Kita itu menghargai perempuan Ya Walaupun Oh shit Paksak Walaupun Majoritas Orang Indonesia itu Islam Muslim Dan karena Muslim itu Waktu membuat Saf Mau sholat Oh shit Ketika sholat ya Ya Para wanita Duduk di belakang Ya apa Di belakang Pake pembatasnya Gak apa-apa Saya masih ingat dulu Seperti itu Ibu saya seperti itu Kakak saya seperti itu Keluarga-keluarga saya Seperti itu Toleransi sekali Indonesia itu Sangat toleransi Dengan yang namanya Apa namanya Hak-hak wanita Atau 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 keridukan wanita Di mata Di mata kita Di mata Indonesia Di mata muslim Indonesia Atau di mata orang Indonesia Saya Makan saya Kemarin Saya sangat sedih Ketika Kita berbicara Tentang Tentang Di website-nya Tapi Udahlah Saya Tidak akan Kesana lagi lah Kasian Banyak sekalian jantungan Jika saya bercerita Tentang mereka Saya teruskan lagi lah Keadaan dunia sekarang Yang sedang dilanda Itu yang saya bilang Barusan Yang mengatakan Oh emansipasi wanita Membel hak-hak perempuan Bukan publik Budaya kita itu berbeda Dengan budaya bule Saya sudah mengalami kok Saya Para bule-bule ini Mereka Kehilangan Sesuatu Saya sudah pernah Ya Saya sudah pernah Di penjara disini Banyaknya Laki-laki Yang di penjara Banyaknya Anak-anak Yang menderita Disini Karena Banyak ayah Yang tidak bisa Bertemu dengan Anaknya Bilang gak Banyak ayah itu Banyak ayah yang membunuh Diri Atau membunuh Ketak istrinya Atau anak-anaknya Karena Hal-hal seperti itu Karena mereka Dilarang Bertemu dengan Anak-anaknya Karena mereka Dituduh melakukan Ini-ini Itu padahal Sama sekali Tidak Nah maksudku Begini nih Itulah Yang mereka Berikan Kepada Ini saya bukan Membenci perempuan Bukan Tapi itulah Kesalahan utama mereka Yang saya katakan tadi Dalam Mengaktikan Emansipasi Wanita Kebebasan itu Kebebasan itu Terlalu bebas Akhirnya Disalahgunakan Apa yang terjadi Imbasnya Apa namanya itu Oke lah Saya katakan beginilah Kebebasan-kebebasan itu Menembulkan banyak masalah Masalah sosial Ya Masalah-masalah sosial Jadi kita itu Tanpa sadar Menghancurkan yang namanya Keluarga Family Karena kerusakan-kerusakan itu Karena kerusakan itu Banyak ayah Banyak anak-anak Yang Besar Tanpa bertemu dengan orang tuanya Jadi Yang namanya Hubungan keluarga itu Tidak begitu Kental Bagaimana mau bilang Tidak begitu kental Jadi contohnya Ya Mengakibatkan Banyak yang aneh loh Contohnya di Indonesia ya Ini begini ya Di Indonesia Kita itu gak mau Melakukan sesuatu yang Jahat Atau yang tidak baik Karena Kita malu Dan takut Nama Keluarga kita itu Rusak Kita malu Kalau Tidak seandainya Keponakan saya lah Atau adik-adik saya Atau teman saya itu Melakukan sesuatu yang jahat Saya pasti malu Coba seperti yang di Amerika Yang dimana-mana Yang Yang sering-sering Bunuh-bunuhan Apa namanya Menembak Menembakin orang Sekolah Sekolah ditembakin Atau bagaimana Coba kalian gak merasa Aneh gak itu Dengan seperti itu Hal-hal seperti itu Apakah itu tidak menjadi Sebuah Keanehan buat kalian Aneh kan Nah Maksud saya Itu terjadi Karena mereka tidak ada Merasa berduli Dengan yang namanya Keluarga Mereka tidak malu Tidak akan Tidak Tidak malu Nama Keluarga mereka Rusak atau tercemar Merti kan maksud saya Kalau kita di Indonesia itu Sangat malu Seandainya Seandainya ya Tetangga tau Kita maling Kita melakukan sesuatu yang tidak baik Kita malu Nah itu Karena Pengaruh Pengaruh Yang sekarang terjadi Ini baru belakangan ini loh Baru belakangan ini Bule itu Disini juga Bagaimana Sosial budayanya Tinggi jok Tinggi juga Banyak yang malu Seandainya Coba seperti desa-desa Kita semua saling kenal Seperti disini Kita saling kenal semuanya Karena saya itu Masih termasuk di Desa kita Di kota kecil saya Nah maksud saya itu Kita malu ketika Melakukan sebuah Yang tidak baik Orang-orang asli Produksi ini juga Seperti itu Kita juga banyak Berteman dengan mereka Nah Maksud saya juga Terus Ada banyak Anak-anak sekarang Baru-baru Baru lahir Sudah merasa Mengerti Sudah ingin terlalu Globalisasinya Ya Terlalu Terlalu dipaksakan Kalau menurut aku Mereka banyak Tidak mengerti Ketika Orang-orang ini Menuntut Menuntut Apa namanya Supaya Wanita itu Dikasih Kebebasan Untuk aborsi Sudah dikasih Kebebasan Aborsi Ya Saya pernah Melakukan disini Kok bawa Baka setelah Pacar saya dulu Dimana-mana Udah sering saya Itu bisa Tapi Ada batasnya Jangan Dibawa Di atas Lima bulan Kalau disini Sekarang mereka Mereka-mereka itu Menuntut di atas Lima bulan Ya Aborsinya itu Di atas lima bulan Kalau Kalau kita Nggak usah Sejauh-jauh lah Dari hukum agama Atau dari hukum Sain Itu sebenarnya Sudah manusia Tapi sekarang Orang-orang yang Namanya Peminis Peminis Apa namanya Peminis Peminis Apa namanya itu Atau orang-orang yang Emansipasi Katanya Yang Yang ingin wanita itu Memiliki hak pribadinya Kalian itu dikasih hak pribadi Kita Nggak pernah Melarang Tuhan Tapi Adik-adik Jangan ikut-ikutan lah Itu bukan Apa yang mereka Lakukan di Amerika itu Itu bukan Urusan kita Saya hanya Mengingatkan saja Kita itu Orang Indonesia Kita itu Adik-adik Milih sendiri Pakai hijab kan Tidak ada Pemaksaan Indonesia Anda memakai hijab Ya kan Atau pelarangan Tidak ada kan Indonesia jadi Santai aja Biasa-biasa aja Nggak usah menurut malu Nggak usah Dijadikan Bahan sensasi lah Nah Maksud saya Saya tidak senangnya itu Dek Ketika kalian itu Buat di website itu Seolah-olah Halo Seolah-olah Kalian itu Dilarang Oh sorry Oh sorry Sorry Seolah-olah Kalian itu Dilarang Melakukan Melakukan Pakai hijab Padahal Nanti melarang Jadi Budaya-budaya baru sekarang Budaya-budayanya para komunis Yang sedang dipaksakan Di Amerika itu Serius Sangat bohong saya Itu yang Yang Apa namanya Dari Kalau kalian perhatikan itu Black Lives Matter Terus Apa namanya Satu lagi Pride Itu apa namanya LGBT Itu apa namanya Lagi Lagi banyak sekali Di dunia Lagi beredar Itu sebenarnya Di seluruh dunia Itu sekarang terjadi Jadi Mau mengingatkan saja Bahwa Di Indonesia Apa Di kita di Indonesia itu Feminisme itu Tidak perlu Karena Kita dulu pernah punya Presiden wanita Seperti yang saya katakan Barusan Dan Ibu Megawati itu Juga seorang wanita Jadi Kalian itu Menganggap Bahwa kalian itu Terlaksa Di Indonesia itu Terlaksa Apa namanya Merasa Tertindas Bukan Jadi Katakan pada Agin-Agin kalian Kalian itu Tidak ada yang Menindas Di Indonesia Dan Apa yang kalian Bukan kalian Yang sebenarnya Yang melakukannya Kalau saya lihat Apa yang ada Di website kalian Itu bohong semua Itu aja deh Tidak banyak Pertujuan kok Tidak banyak Mau Cuap-cuap lagi Tapi saya cuma hanya Menceritakan Apa yang terjadi Di negara-negara luar Di Amerika Di Perkembangan yang sekarang Jadi bukan semuanya Yang datang dari luar negeri itu Bagus Tentang emansipasi Kita sudah ratusan tahun Beremansipasi kok Kita menghargai wanita Di Indonesia Saya sudah melihat sekali Tidak ada yang Tidak menghargai wanita Di Indonesia Jangan salah loh Saya sudah banyak melihat Apa yang kita Punya itu Kita harus bangga Oke terima kasih banyak Sampai disitu dulu Nanti minggu depan Kita lanjut lagi Sampai jumpa di video selanjutnya